Meski pihak kepolisian telah melayangkan surat permohonan Red Notice terhadap Interpol, namun hingga kini belum ada titik terang keberadaan tersangka dugaan pornografi Habib Rizik Shihab. Sejumlah anggota fraksi PKS DPR RI yang telah melakukan ibadah umroh mengaku telah bertemu Rizik di Arab Saudi. Kepada anggota DPR, Habib Rizik menyampaikan dua aspirasi. Usai menggelar buka puasa bersama pemulung di TPST Sumur Batu, Bekasi, Jawa Barat, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Jasuli Juwaini, menyatakan telah bertemu dengan Rizik Shihab saat melaksanakan umroh beberapa waktu lalu bersama anggota fraksi PKS lainnya. Anggota fraksi PKS Salim Asegaf yang merupakan sahabat Rizik Shihab juga bertemu dan menyempatkan diri untuk bercengkrama dengan Rizik Shihab. Dalam pertemuan tersebut, Rizik Shihab menyatakan dua aspirasi yakni perbaikan supremasi hukum dan pemberantasan terhadap dugaan adanya pergerakan kebangkitan PKI di tanah air. Meskipun bertemu dengan Rizik Shihab, para anggota fraksi PKS tidak dapat memaksa Rizik untuk kembali ke Indonesia. Kebetulan areal hotel kita itu adalah sama-sama dekat di satu areal. Pembicaraannya pasti kalian nanya, saya sudah kirim ke beberapa media tentang pembicaraan satu adalah tentang kita berbicara tentang Islam sebagai rahmat lil'alamin. Kita ingin bahwa Islam yang indah ini disampaikan dengan cara yang indah supaya orang merasakan dan tertarik dengan keindahan Islam. Begitulah, itu satu. Kita bicara juga dengan keutuhan, tentang keutuhan NKRI. Kita berbicara juga tentang kesatuan dan kesatuan.